Selanjutnya kata lima wasyokani rahimahullah Dan wajib menyamakan pemberian hadiah diantara anak-anak Jadi kalau anaknya lima, jangan kasih hadiah cuma ke anak pertama doang Anak yang keempatnya, empat-empat ini gak dikasih, semuanya harus dikasih Itu hadiah dan hibah Gak boleh hanya ngasih satu kepada anak yang dia cintai Anak yang udah ngerawat, orang tuanya misal dilebihkan Yang lainnya gak dikasih, gak boleh Berdasarkan hadis Jabir, riwayat muslim Dan selainnya, dia mengatakan kepada istrinya Istrinya komplain, istrinya Basir Istrinya Basir Berikanlah kepada anakku Seorang hamba sahaya Iya Dan persaksikanlah oleh Rasulullah SAW Jadi budak hamba sahaya itu kan termasuk harta Jadi istrinya Basir ini minta Itu anak saya kasih dong budak Buat ngebantui dia Dan jadikan Rasulullah sebagai saksi Bahwa itu budak miliknya Akhirnya ya Basir datang ke Nabi Iya mungkin karena kecintanya kepada istri Nurut apa yang dipinginkan oleh istri Dia datang Ya Rasulullah Istriku Memintaku Untuk memberikan budak Kepada Anaknya Anak saya dari dia Namanya Nukman bin Bashir Terkenalkan sahabat Nukman bin Bashir Saya suruh ngasih Budak ke Nukman Dan saya Dipinta Anda sebagai saksinya atas budak itu Bahwa milik Nukman Nabi tanya Si Nukman ini Apa punya saudara laki-laki Ada gak anak kamu yang lainnya Oh ada Anak saya bukan cuma Nukman Terus Nabi bilang Apakah setiap anakmu mendapatkan pemberian yang sama Dikesihkan budak juga satu-satu Oh tidak Cuma si Nukman doang Itu karena permintaan maknya Iya Tidak Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La tushidni ala jaur Jangan kamu memintaku sebagai saksi Atas perbuatan zalim Iya Sesungguhnya Wa inna libanika alaika minil haq Anta'dila baynahum Sesungguhnya Kepada anak-anakmu Menjadi kewajiban bagimu Untuk berlaku adil diantara mereka Jadi kalau kamu mau ngasih Satu Ke anakmu Nukman Boleh aja Tapi anak-anak yang lain juga harus dikasih Begitu Apalagi dia minta Rasulullah sebagai saksinya Gak mau Saya gak mau menjadi saksi dalam hal perbuatan yang Diharapkan Ini perbuatan zalim Kenapa? Karena hanya ngasih kepada satu orang anak Anak-anak yang lainnya gak dikasih Ini zalim Ittaqullah Wa'dilu fi awladikum Bertakwalah kamu kepada Allah Bagaimana wujud ketakwaan? Berbuat adillah Kepada anak-anak kalian Iya Jangan karena kecenderunganmu kepada salah satu orang anak Dia lebih besar perhatiannya kepadamu Sehingga engkau hanya khususkan dia dalam hal pemberian hadiah dan hibah Tanpa menyertakan yang lainnya Ini gak boleh Gitu ya Nah Ini adalah jara-jara-jara yang mencari Ini adalah jara-jara yang mencari Ini adalah jara-jara yang mencari